Live Podcast Bastomi Binsam Sudin Informasi berikutnya kita lansir dari portal berita Portal berita waspada pencurian HP Kenapa HPnya dicuri? Waduh kalau HPnya dicuri bisa repodong Dari kupastentas.co Waspada pencuri di Pekan Raya Lampung Dua penjaga stand kemalingan handphone Ini pasti kesibukannya banyak ya Namanya menjaga stand HPnya ditaruh mainan handphone Lupa ternyata HPnya hilang Jadi pembelajaran buat kita Handphone ini harus dibawa kemana-mana Bila perlu dikasih rantai Dilansir dari kupastentas.co Dari Bandar Lampung diberitakan Pencuri beraksi di lokasi acara Pekan Raya Lampung Atau PRL Pekor Wai Halim Bandar Lampung Dua handphone milik penunggu stand raib Dicuri pada hari Selasa 28 Mei 2024 Berarti hari ini Menurut korban yang enggan disebutkan namanya Handphone miliknya yang hilang dicuri Bermerek iPhone Sedangkan milik rekannya bermerek Vivo Menurutnya setiap masuk Waktu sholat subuh saya sengaja Menyetel suara azan di handphone Pada waktu subuh saya masih terjaga Dan mendengar suara dari handphone Saya yang sedang Dicas Itu sebabnya perkekiraan saya Handphone itu dicuri pagi hari Ini menurut yang kehilangan handphone ya Hal itu dibenarkan oleh rekannya Yang juga menjadi korban pencurian Handphone saya merek Vivo Yang sedang dicas juga hilang dicuri Oh wala Ternyata dicas Dianya tidur Kalau stand itu kan gak rapat ya Jadi orang bisa aja masuk ke dalam stand Curi-curi mencuri Kelinga sedikit diambil Pagi itu sekitar pukul 5.30 menit Waktu Indonesia Barat Korban ketiduran Pada saat terbangun sekitar jam 7 pagi Mereka melihat kedua handphone yang sedang dicas Sudah tidak ada Atau hilang dicuri Kejadian itu langsung dilaporkan ke petugas Kanit Bin Mas langsung datang ke stand Atas arahan beliau Yang kehilangan handphone pun Melapor kema Polsek Sukarame Kanit Raskrim Polsek Sukarame Ibda Muazzam membenarkan laporan tersebut Mengatakan jika pihaknya telah menerima laporan tersebut Dan akan dilakukan upaya semaksimal mungkin Sementara itu pihak penyelenggara Sukaryadi Saat ditemui di pusat informasi Mengatakan terkait kehilangan di dalam stand Itu tanggung jawab penyewa stand Seharusnya ada satpam yang jaga standnya Jadi tidak bisa ya penyelenggara Untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang milik stand Orang-orang yang menjaga di stand Terpisah panetia PRL bernama Adi menyampaikan Jika korban diminta menunggu saja proses dari pihak kepolisian Dari informasi yang dihimpun Meski sewa stand terbilang tidak murah Mulai dari 5 juta hingga 20 juta Tetapi fasilitas tenda stand yang disediakan Bila hujan air merembes dan membasai karpet di dalam stand Menurutnya tidak hanya fasilitas Kini keamanannya juga dipertanyakan Terkait dugaan Bukan hanya satu stand yang di Satroni pencuri yang masih bebas berkeliaran Seharusnya dengan biaya sewa yang mahal Ini tendanya juga harus bagus Terus dari pihak penyelenggara juga harus menyediakan Atau memberikan keamanan Naruh satan keliling tidak tidur malam Jadi yang sudah menyewa itu dia bisa Sedikit terbantu ya Kalau ada hal-hal yang mencurigakan bisa langsung ditindak Pelajaran ya Pelajaran bagi kita Untuk menjadi lebih baik lagi Demikian tadi informasi dari kupastutas.co Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai jumpa di live podcast Bas Tomi Bin Samsuddin Selanjutnya saya pamit Jangan lupa dikasih komentar Kalau ada kurangnya, kurlebihnya Kritik dan saran Masih saya nantikan Di live podcast Bas Tomi Bin Samsuddin Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you for watching Live podcast Bas Tomi Bin Samsuddin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.